Ukuran momogi jadi makin kecil gara-gara inflasi. Gue yakin dulu waktu SD, kalian semua pasti jajan momogi sehabis kolam. Nah, hudah. Buat kalian yang seumuran sama gue, gue cuma mau bilang kalau kita beruntung. Kita bisa makan momogi dengan ukuran yang lebih besar. Semakin kesini, ukuran momogi semakin kecil. Gara-gara ini, Twitter pun jadi ramai. Menariknya, rata-rata netizen baru ngah kalau penyusutan ukuran momogi ini disebabkan oleh inflasi. Hah? Apaan sih, Bang? Emang apa hubungannya momogi sama inflasi? Enggak sosok tahu deh. Guys, guys, guys. Kedua hal itu benar-benar ada hubungannya. Iya, Indonesia sekarang ini lagi inflasi yang cukup gede. Besarnya 4,9% year on year per Juli 2022. Dan ini angka tertinggi sejak 2015 lalu. Nyadar kan kalau harga-harga pernah naik? Ya, BBM sempat naik dan naik lagi. Terus telur yang sampai 30 ribu per kilo. Belum lagi, minyak goreng yang udah naik duluan dan enggak turun-turun. Imbasnya kemana-mana tuh. Saat inflasi, produsen harus muter otak ngakalin ongkos produksi yang bengkak gara-gara harga bahan baku yang melambung. Nah, kata Edgar Dworsky, pengacara hak konsumen di AS, produsen sebenarnya punya tiga opsi. Pertama, menaikkan harga produk. Kedua, mengurangi porsi atau bikin ukuran produk yang lebih kecil. Ketiga, bikin ulang produk dengan bahan yang lebih murah. Tapi, banyak produsen memiliki opsi yang kedua, mengurangi ukuran produk. Ilmu ekonomi modern memberi istilah shrinkflation untuk fenomena ini. Shrinkflation. Istilah ini dicetuskan oleh People Mongren, seorang ekonom asal United States, pada tahun 2009. Shrinkflation itu sendiri didefinisikan sebagai penyusutan ukuran produk, tapi harga jualnya tetap sama. Biasanya, shrinkflation banyak diserapin di industri makanan dan minuman. Lah, terus kenapa shrinkflation ini banyak dipakai produsen? Yun Yau, dosen senior pemasaran di Universitas Macquarie, bersama Harmon Opewell, profesor pemasaran di Monash Business School, dan D. Wang, dosen senior pemasaran Universitas Teknologi Queensland, membuktikan bahwa pembeli nggak suka harga barang naik. Tapi, mereka bisa nerima pengurangan ukuran produk. Ini adalah kesimpulan dari penelitian ketiganya yang dirilis pada 29 Januari 2020. Perilaku konsumen ini rupanya dipahami betul para produsen, sebab kenaikan harga bisa bikin konsumen kabur. Maka, produsen pun diam-diam mengurangi ukuran produk tanpa menurunkan harganya. Jadilah kaya momo-mobi tadi. Bang, terus kalau inflasi berbeda, ukuran produknya bakal balik ke awal nggak, Bang? Ini masalahnya. Banyak perusahaan tetap menjual produk dengan ukuran yang udah nyusut. Alasannya udah jelas, Bang. Mempertahankan keuntungan, alias cuan. Dan praktik ini nggak cuma terjadi di Indonesia aja, tapi juga di banyak negara. Utpal Dolakia, profesor pemasaran di Rice University, punya perspektif lain nih. Katanya, penyusutan produk itu nggak semata-mata diterapin pas inflasi. Nyatanya, perusahaan nyusutin ukuran produk dari waktu ke waktu. Meski penyusutan ini nggak kelihatan serak kasat mata. Kalian bisa pastiin, dengan perhatiin berat dan ukuran produk. Sama harga satuan per 100 gram. Jadi, kalau besok kalian beli jajanan ke warung dan kalian ngerasa ukurannya lebih kecil, nggak usah heran. Emang nyusut kok. Bukan perasaan kalian. Sub indo by broth3rmax